Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam iNews Papua Pemirsa seorang ibu rumah tangga berinisial TDS di Timika Papua Mendatangi kantor Polsek Mimika baru dan melaporkan Bahwa ia telah menjadi korban penipuan jual beli online di media sosial Peristiwa itu terjadi pada selesai 16 November 2021 tadi Kejadian itu bermula sadarinya membuka marketplace di media sosial Facebook Dan mendapatkan sebuah postingan sofa bermerek dengan harga murah Korban pun tertarik untuk membelinya dan kemudian membangun komunikasi dengan pelaku Yang merupakan pemilik akun tersebut yang berlamat di Mapuru Jaya, distrik Mimika Timur Korban kemudian sepakat untuk membelinya Pelaku kemudian mengirimkan nomor rekening yang proses transaksi Korban selanjutnya mengirim uang senilai 3,4 juta rupiah Ke rekening BNI atas nama Muhammad Saiful selasa pagi Sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Timur setelah ditransfer Korban kemudian mengirimkan bukti transfer kepada pelaku Dan pelaku berjanji akan mengantarkan pesanan pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Timur Di hari yang sama Pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Timur atau waktu yang dijanjikan oleh pelaku Barang tersebut tidak kunjung diantar Merasa cemas korban kemudian menghubungi nomor pelaku untuk menanyakan keberadaan dan proses pengantaran Namun nomor pelaku sudah tidak aktif merasa tertipu Korban kemudian mendatangi polsek mimika baru untuk melaporkan kejadian penipuan Yang menimpa dirinya kepada piket polsek mimika baru Masalah pelipuan online Jadi ibu ini dia mengesan barang online sofa Setelah sudah dipesan dengan harga 3.500.000 rupiah Ternyata ketika sudah dipesan dan dihubungi pihak pembeli Nomornya sudah tidak aktif lagi Makanya kami mendapat laporan tersebut Dan sementara kami serang melakukan penyelidikan lebih lanjut Terima kasih Dari Papua Timika Nathan Making, Ayus melaporkan